Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in maba'ad InsyaAllah kita lanjut darus kita dalam Duratul Bahiyyah Majlis yang ke-72 Di awal-awal bab Al-Murfu'at Dalam pembahasan Al-Fa'il Kemarin kita sudah menjelaskan Tentang ta'rif Al-Fa'il Sekarang Aqsam Al-Fa'il Kata beliau dalam matan rahimahullah Wa huwa ala qismin zahirin wa mudmar Fa'il dua macam Fallahirunahu qala allahu Wa qala rajulani Wa ja'al muazziruna Wa yawma yakumun nasu Wa yawma izin yafrahu al-mu'minuna Wa qala abuhum Ini semuanya contoh-contoh untuk Fa'il berupa isim zahir Dengan berbagai macam isim Ada yang isim Mufrad Ada yang isim Musannah Ada yang jama' Muzakar Salim Ada Al-Asma' Al-Khamsah Wal-Muzmaru nahu qawlikah Ma'rifah Wal-lazi fi ta'wilil fi'li Nahu qa'aqa'imun az-zaydani Wa qawlihi ta'ala Mukhtalifun halwanuhu Karena tadi disebutkan Fa'il adalah isim marfuq Yang didahului oleh fi'il Atau ma fi ta'wilil fi'li Kemudian beliau menjelaskan Apa yang dimaksud Fi ta'wilil fi'li Contohnya isim fa'il Didahului oleh Hamzai Sifam Maka yang setelah isim fa'il Itu fa'ilnya Atau Isim fa'il Setelahnya ada Merfuqnya Itu juga Fa'il Sedangkan isim fa'ilnya Sebagai Mausuf Apa namanya Sebagai na'at Maka dia bisa Merufahkan Fa'il Kita baca syarah Qala syarihu Rahimahallah Qawluhu Zahirun Wa muzmar Al-zahir Ma dalla Ala ma'anahu Bila karina Wazih Isim zahir Jelas Menunjukkan langsung Bada Bendanya Maksud Aslinya Bukan dengan Karina-karina Sedangkan Zahir Sebaliknya Dia pakai Kata ganti Baik kata ganti Menunjukkan Pembicara Atau yang diajak Bicara Atau yang dibicarakan Fa'il Zahiru Yerfa'uh Al-mazi Al-mazari Isim zahir Ini Amilnya Bisa Bisa Al-mazi Bisa Al-mazari Zorobat Zaydun Yadzribu Zaydun Bisa Kemudian Tanda Iqropnya Ya kembali Ke tanda Iqrop yang Pernah kita bahas Ada yang Merfuk dengan Zommah Yaitu Isim mufrat Jama taksir Jama mu'annas Itu merfuk dengan Zommah Kadang Zahirah Seperti Zaydun Kadang Muqaddarah Seperti Al-Fatah Kalau fa'ilnya Musanna Maka Dirofakkan Dengan Yang menggantikan Zommah Pada Musanna Yaitu Alif Atau Jama'un Zakarsalim Penggantinya Wawu Atau Asma'us Sittah Penggantinya Juga Wawu Contohnya Sudah 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 Lewat Beliau Sudah Menyebutkan Contoh Contohnya Sebagian Zommah Zommah adai munfasil seperti maqama illa ana itu zamir munfasil sebagai fa'il au maqala illa nahnu ila akhirihi qala ta'ala fa'ayyadna allazina amanu ala aluhihim fa'ayyadna zamir mutasil amanu zamir mutasil dua-duanya fa'il waqala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu fa'il tapi zamir munfasil waqalu hunahu aqa'imun azzaidani ila akhirihi contoh yang merafa'kan fa'il adalah isim fazzaidani fa'ilun biqa'im dia fa'il amilnya adalah fa'im liannahu fi ta'wilil fi'li kenapa bisa ka'im menjadi amil karena dia seperti fi'il ta'wilannya wa taqadir ayakumu azzaidani ya di ta'wil ke fi'il muzharik bisa wa alwanuhu fa'ilun bi muqtalif pada ayat muqtalifun alwanuhu alwanuhu fa'il yang merafa'kan adalah muqtalifun liannahu fi ta'wilil fi'li wa taqadir takdirannya dengan fi'il muzharik ya k'talifu ya kemudian setelah mengetahui ta'rif fa'il kemudian pembagian fa'il maka kita sekarang beranjak ke pembahasan berikutnya yaitu ahkam al-fa'il ya aturan ya tata cara fa'il ya kata beliau rahimahullah dalam matan walil fa'ili ahkam ya ada ketentuan-ketentuannya minha anahu la yajuzu hazfuhu liannahu umdah tidak boleh fa'il dihapus dalam sebuah jumlah karena dia pokok termasuk pokok kalam tidak boleh dihapus fa'inzahara filafuzhi kalau terlihat fa'ilnya berarti itulah dia ya nahu qama zaidun wal zaidani qama terlihat ya zaidun terlihat qama terlihat alifnya itulah fa'ilnya kalau tidak terlihat isim zahir yang pas menjadi fa'il tidak pula zomir yang pas menjadi fa'il berarti itu adalah zomir mustatir sebagai fa'ilnya nahu zaidun qama ya terdiri dari dua kata dua-duanya tidak pas menjadi fa'il zaidun tidak pas karena dia di depan tidak ada fi'il sebelumnya qama tidak pas menjadi fa'il karena dia fi'il sedangkan fa'il harus isim ya berarti dia fa'ilnya zomir mustatir ya syarah kalau sesuatu muktada atau fa'il atau yang lain disebutkan dalam sebuah kalimat dalam keadaan nakirah itu ada berapa fungsi diantaranya menunjukkan banyaknya itu bisa juga menunjukkan sedikit al-muhim lihat karinahnya ini pasnya diterjemahkan banyak atau sedikit contoh yang menunjukkan banyak seperti dalam Al-Quran wakana lahu sumur dalam keadaan lain wakana lahu samar isim kana nakirah secara balawah ini maksudnya litaksir karinah dia punya banyak harta atau dia punya banyak buah-buahan dalam keadaan makanya ditambah ahkam ekesirah dari mana diambil kesimpulan karena tenkir beliau cuma menyebutkan lima yang inti-inti atau pokok sering digunakan tidak boleh dihapus karena dia inti dari sebuah kalam sudah sering lewat apa itu umdah tidak boleh dihapus karena posisi fa'il dari fi'il itu itu seperti bagian dari sebuah kata yang tersusun dari dua bagian tidak boleh dihapus kalau dihapus jadi rusak susunannya tidak diketahui maksudnya misalnya si bawaih kita cuma menyebut orang tidak faham maksudnya apa karena ini satu kata walaupun terdiri dari dua bagian begitu pun ini dua 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 tidak bisa disendirikan dari yang lainnya saling butuhkan kalau terlihat kalau terlihat di lafaz karena diucapkan baik itu isim zahir maupun zamir seperti dua contoh yang ada di matan maka itulah failnya kalau tidak terlihat zahir maupun zamir berarti dia zamir mustatir yang kembali ke yang sebelumnya contohnya zaidun qama fafi qama zamir mustatir takadir huwa rajiun ila zaid ada zamir huwa tapi mustatir kembali ke zaid tanbih yustazna minhazal hukmi mawadzi'u yajuzu fihal hazful fa'il bittirat tadi kan dibilang tidak boleh dihapus tapi ada tempat-tempat yang boleh menghapus fa'il sering tapi tempat itu saja beberapa tempat itu minhazail fi'il mabni lil majhul diantaranya kalau fi'ilnya fi'il majhul maka dihapus nah huwuribazaydun gak ada fa'ilnya disini zid dipukul yang mukul tidak disebutkan asluhu zaraba amrun zaidan itu contohnya sebagai asal amrun sebenarnya tapi tidak disebut fa'il asli dihapus kemudian mafu'ul didempatkan di posisinya dalam jumlah sehingga jadi merfu diantaranya juga menghapus fa'il banyak terjadi pada istisna yang tidak disebutkan mustasna minhu nahu maqama illa hindun fa'indun badal minal fa'il almahzuf hindun itu badal dari fa'il yang dimahzuf mana fa'il yang dimahzuf wal-taqdir maqama ahadun illa hindun illa gairi zarik tapi kalau dalam ayat arab ini ada yang bilang tidak ada yang ma'zuf hindun sebagai fa'il dari maqama illa hindun hindun sebagai fa'il dari ma'am sebagaimana pernah kita lewati dalam tufah disana pernah kita jelaskan insyaallah tentang i'arab ini ada dua i'arab untuk istisna al-mufarra' ada yang meng-i'arab yang salah illa itu badal dari yang ma'zuf ada yang meng-i'arab dia lah itu tidak ada yang ma'zuf maksudnya fi'ilnya itu muta'aliknya muta'alaknya kepada yang salah illa bukan pada satu yang ma'zuf wallahu'alam ini bisa kita baca pada pertemuan ini insyaallah kita lanjut pada majlis berikutnya assalamualaikum ala muhammad wa ala suhabi selamat menikmati